Hai semuanya, akhirnya aku, suamiku, dan keluargaku akan kamperfan bareng di negara Swiss Ini pertama kalinya keluarga ku tinggal di mobil Dan banyak cerita seru, pemandangan indah, dan kejutan di seris kamperfan Swiss kali ini Tapi ada juga masalah dan kendalanya, jadi ayo yang penasaran ikutin kami terus Nih liat, ini tuh jalur kereta api Indomie 1,9 Tuh kata Aflo, ya ampun ini sepedanya bahkan nggak dikunci guys Wah, bisa jalan-jalan keliling kotanya pakai delman juga guys Tasnya guys, kiri banget Ini sungainya Mi Gak aman Ya jangan berani-berani Wah, 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 wah Sampai-sampai interlagan Dan mau ke tengah kotanya Mau keliat sungai Ar Ar, Ar Ada restoran Asia, harganya sekitar 20-an ya, 23-26 Menunya pakai bahasa Mandarin juga, ini ada koreanya Wah, ada bahasa ini Noodle, beef soup, chicken soup Sekitulah harganya 23-an, 26-21 Ini tuh ya, ada jalan ke atas Itu tuh, real kereta dong Jadi keretanya tuh bisa naik ke atas Nih liat, ini tuh jalur kereta api Wah, mantap banget nggak sih Udah berapa ini, cuma 60-70 derajat kali ini Wadaw, keren-keren Lanjut jalan lagi Mau beli dulu tempelan kulkas si Mami koleksi Dengan Swiss franc harganya Ya, interlagan tuh disini Mami aku koleksi, jadi mau nyari Sama sini, dan sama ini, Ci Siapa tau ada Rotterbrunnennya Harusnya mah ada Zurich aja ada Zurich mah, ya iyalah kota gede Mulet di dalam, liat nih di dalam Ini neneknya Vlo punya Jam-jam kayak gini, ini jam dari Swiss Jam khas Swiss Jam kuku namanya Mami aku, lagi pilih-pilih Ya, ambilin di depan aja kan sama Oleh-oleh, dari Swiss Banyak macemnya Ah, ada kartu juga Sepuluh harganya Kenapa? Tidak, sih kusah Tidak, masalah Masih Wow Suara sapi Indomie 1,9 Nangis Di Perancis ini 0,6 0,7 lah Harganya Tetap Samyang 2,5 guys Satu biji Ini bangunannya bagus-bagus ya Di Interlaken Keren Keren-keren bangunannya Gak serame itu ternyata Interlaken Hari ini Tadi beli magnet Harganya 25 Swiss franc Buat 5 5 magnet Jadi, oke lah Harganya Dia punya Deshafoil Bagus Ya... Queer Tidak sangat bagus Tidak cepat mengerak Keren Kalau tidak Jadi, apa façon Menggunakan Kebring Ini kotanya tuh ya Belakangnya Pegunungan Salju guys Keren banget Cuma sekarang Saljunya udah cair Jadi, udah tinggal dikit Banget tinggalnya Di atasnya Di atasnya pun Tinggal sedikit Tuh kata Aflo Ya ampun ini sepedanya Bahkan gak dikunci guys Gak ada yang ini Gak ada yang curi Ini airnya bisa diminum langsung Ini tuh buat minum Sampai ada buat bubuk Iya kata Aflo ada air Buat anjing juga di bawah Keran buat anjing Ini kotanya tuh kota besar gitu ya Dengan bangunan-bangunan Modern tapi Sebelahnya pegunungan Jadi perpaduan gitu Perpaduan Pemandangan alam dan kota Ada kasino di depan Si Julie, Julie Park Julie Park Kimi Julie Jukur masih lufri kasino Iya ada kasino beneran guys Tuh kasino Minimal 18 tahun Baru bisa masuk ke kasino Wah Bisa jalan-jalan keliling kotanya Pakai Delman juga guys Lucu Aku juga Kita udah pernah naik Delman juga Keliling kota Di Avoria Kemarin Banyak orangnya Lagi jalan-jalan Di taman kota Wow Apa ini Ini ekspedisi pedakian gunung kali Tasnya guys Kiri banget Tidak 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 Ada yang buat minum anjingnya Ada di bawah juga Lucu Tuh Anjing atau kucing Ini pusat Power belanjaannya guys Bisa beli-beli baju Ada supermarket Macam-macam Kita ini sekarang mau ke sungainya Melihat sungai R Wah Besar juga ya Kota Interlaken Aku kira itu kotanya Gak terlalu besar Ternyata kotanya besar Banyak orang Sudir Ah Wih Sampai ke Viewpointnya Untuk lihat sungai Art Ini sungainya Ini bersih Iya bersih Biru Tapi kayaknya Rada dalam Dalam ya Gak kelihatan Ini Aku juga kelihatan Pagi sunset Bagus sih Keliatannya tuh Ini banget Tenang banget ya Keliatannya sungainya Tapi mungkin aja Di bawahnya ada Arus kali Keliatan dari atas Tenang dan Keliatannya dalem sih Sungai R ini Panjang banget Dari Interlaken Ini kan sekarang Kita di Interlaken Waktu aku ke Bern Juga masih sama Sungainya Sungai R Nadia take picture For us Teman Tadah Video Tidak kalau Musim layak Tapi ini sungainya Pasti dingin banget Sungai itu Biasa dingin banget Sampai bulan Mei Baru bisa di Pakai berenang Mei juga belum malah Kita berdua Baru berenang di sungai Atau di danau Itu bulan Juni Biasanya Juni kita berdua Baru mulai berenang Di sungai atau danau Dan gak bisa berenang Di sembarang tempat Kayak disini Gak bisa langsung nyeblung Ke bawah gitu guys Karena kan gak ada Tanda boleh berenang Kalau ada tanda boleh berenang Itu baru kita pake berenang Kalau gak ada tandanya Berarti Gak boleh Gak aman Ya jangan berani-berani Banyak orang parasailing Ya begitulah Sungai R Yang indah Let's go Ketoflo bangunannya Kayak bangunan di Utara Perancis Bangunannya keren banget sih Bangunan-bangunan tua gitu Warna-warni Keren-keren Wow Ini hotelnya keren Bangunannya Splendid Iya Splendid Splendid C'est mon anglais Bah oui Pareil Oui Moi jenis Splendid C'est mon français Avant Je ne konei pas Tu crois C'est anglais Concil C'est Midelest Mais Si Chap Tu Tu Ta T'et Tu T'et keren hotel victoria wow keren keren di sepanjang jalan tokoh-tokoh souvenir tempelan kulkas kartu pos restoran juga banyak makanannya fondue dan raclette yang khas dari tempat ini dari Swiss restoran yang ini ada semacam bubble gitu untuk makan di luar jadi nih bisa makan di luar tanpa kedinginan karena ada penghangatnya juga di dalam bubble ini dan jadinya kalian bisa lihat pemandangan di luarnya aku enggak tahu deh lebih mahal atau enggak harganya di luar keren keren wow ini keren juga nih keren keren restoran ini pemandangan belakangnya itu loh yang keren banget gunung salju nya ini waduh kembali ke number van jaraknya enggak tahu 2-3 kg kali lebih bangunannya tuh keren keren di luar biasa guys beli telur dulu buat makan nanti malam udah gitu langsung kembali ke camprevan dan pindah tempat kita mau pindah ke dekat kata kota tun ini stasiun keretanya tadi kita datangin dari Lauterbrunnen menuju ke parkiran keren kamprevan 2 kg lagi guys Christmas gospel night wow ini pinggirnya banyak embe lagi merumput kedengeran ga suaranya iya cuma aja lah kita forget the world oh no i don't forget it you forget the world yeah always forget the world lots of times she take video and she say ado I forget the world hahaha uh ini stasiun bis lucu ya dari kayu-kayu wah udah deket kamperfonnya hari ini total jalan 11 km guys wadah gile capek banget kata vlog kayaknya kita makan langsung tidur deh habis ini mau pindah tempat parkir dulu ke deket danau tun setelah pindah tempat parkir masak makan terus tidur ayo wah wah indah banget pengen gak sih punya rumah di pinggir sungai kayak gini sungai kayak gini sungai bersih belakangnya juga pegundungan salju muka aku udah bibi aku udah merah banget deh guys kamperfannya parkiran kamperfan udah tinggal 200 meter lagi udah keliatan flow jalan duluan untuk beresin kamperfannya baru nanti kita langsung jalan karena kamperfannya kan kemarin meja dan kursinya diripet untuk dijadikan kasur kan nah kita harus balikin lagi untuk tempat duduknya mama dan dede aku di belakang jadi flow udah nyampe sana udah lagi beresin langsung jalan ini kita cepet-cepet karena parkiran yang barunya itu jam 5 tutup jadi ya gitulah harus cepet-cepet wah dia udah nyalain mobilnya wah dadah tempat parkir bagus bye bagus banget tempat parkirnya sampai ini dia tempat parkir kamperfan yang baru ini kamperfannya mau dateng ya mau parkir disini ini kata yang punyanya wow Las Vegas malam hari guys karena banyak banget lampunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati